Ledakan drone menghantam enam wilayah Rusia pada Rabu 30 Agustus 2023 pagi waktu setempat. Diberitakan dari New York Times, serangan ini terjadi setelah Ukraina semakin mampu membalas jauh ke dalam wilayah Rusia. Serangan tersukses Ukraina kali ini dilaporkan merusak empat pesawat kargo militer Rusia di lapangan terbang Kotapskov dekat perbatasan dengan Estonia. Gubernur setempat mengunggah video asap mengepul dari lapangan terbang. Ia mengatakan drone merusak pesawat tersebut tetapi tingkat keparahannya tidak disebutkan. Pada pagi hari juga, pertahanan Rusia menangkis serangan drone di laut dekat Teluk Sevastopol, Crimea. Demikian informasi dari gubernur setempat yang ditunjuk Moskwa, Mikhail Razovzayev dikutip dari TASS. Sevastopol adalah pangkalan armada laut hitam Rusia. Rusia juga menyerang Ukraina pagi itu yang menargetkan setidaknya tiga wilayah dan menewaskan sedikitnya dua orang. Pejabat lokal di Kiev mengatakan serangan ini adalah yang paling signifikan di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Masih pada Rabu, Rusia menghancurkan empat kapal militer Ukraina yang membawa sekitar 50 tentara di Laut Hitam. Ukraina dan Rusia meningkatkan aktivitas di sekitar Laut Hitam setelah kesepakatan jalur aman ekspor biji-bijian yang ditengahi PBB berakhir pada bulan lalu. Kementerian Pertahanan Rusia di Telegram menuliskan, sebuah pesawat menghancurkan empat kapal militer berkecepatan tinggi sekitar tengah malam waktu Moskwa. Kapal-kapal itu membawa pasukan operasi khusus Ukraina dengan jumlah total hingga 50 orang. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa kapal-kapal itu membawa pasukan operasi khusus Ukraina dengan jumlah total hingga 50 orang. Namun kementerian tersebut tidak memberikan rincian lokasi tepatnya insiden terjadi di Laut Hitam.